Ini syarat ajukan rujuk Ada jatuh talaknya Jatuh talaknya Disampaikan secara lisan Kan sering rumah tangga Bertengkar Aku talak kau Aku ceraikan kau Itu sebenarnya Di dalam ajaran agama islam Itu tidak boleh disampaikan Tentang itu, walaupun itu sebuah candaan Walaupun itu sebuah Emosi, menahan emosi itu Untuk tidak menyampaikan hal-hal yang seperti itu Pantang itu Bercanda pun tak boleh Ketika menyatakan sang istri kita Mirip dengan ibu kandung kita Maka jatuh talak Menurut ajaran kami Yang saya tangkap itu Ini mohon diluruskan apakah benar Saya pernah baca itu Dan saya dengar pada orang-orang Ustaz menyampaikan itu Tidak boleh kita menyapakan Menyamakan istri kita dengan ibu kandung kita Apalagi melihat jari sang istri gitu ya Istriku jari itu mirip dengan ibu kandungku Oke Jatuh talaknya Maka jangan Kenapa? Kalau kesannya ada bagian dari tubuh sang istri Mirip dengan ibunya Kalau dia menyetubuhi istrinya Sama seperti menyetubuhi ibunya Oh gitu Pantang itu Pantang Jadi itu Hikmah dari Maksudnya menguji aja gitu Salah juga ya? Ya walaupun itu Sekarang menguji Jadi pemahaman harus sampai sana Jadi ketika Menyatakan candaan istriku Aku ceritakan kau ya Bercanda itu tak boleh Apalagi disampai dengan istri Maka jatuhlah talak Kapan dia bisa Balik lagi Disetubuhi dulu istrinya Dan katakan aku mau balik denganmu Jangan main-main Mengenai kata cerai itu Indah hari Kemudian Ada dalam masa idah Ketika rukunnya itu Masa idah 90 hari Ketika dia jatuh kan talak itu Jangan lebih dari 90 hari Kenapa harus 90 hari apa? Ya 90 hari udah tiga kali suci kan Berarti udah terlalu Lama mereka ini Kalau dihubungan dengan ini ya? Dengan ke Ketika dia udah jatuhkan talak Jatuh talak Ini ajukan Apakah itu di pengadilan Ataupun secara lisan langsung Dia itu sudah Ketika lebih dari 90 Udah dikatakan itu Sudah gak akur lagi itu Ketika dia dibuktikan akur apa? Dibuktikan dia rujuk baik-baik kembali Kemudian ada perstubuhan suami istri Ukurannya itu Kebaikan Keakuran Keharmonisan rumah tangga itu Yes Dibuktikan dengan itu Kemudian ada lafaz Lafaz itu disampaikan Aku Berjanji akan menjadi suami yang terbaik Izinkan aku untuk balik kepadamu Maafkan aku Aku balik padamu sayang Seperti itu 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 Kemudian yang paling penting adalah Ada benar saksi Yang menyaksikan Tentang dia rujuk itu Bukan tentang perstubuhannya ya Terima kasih telah menonton